Panggung politik sepak bola sebenarnya bukan hanya di masa sekarang sepak bola menjadi panggung politik Bahkan sepak bola telah menjadi panggung politik sejak masa perjuangan kemerdekaan Yang membedakan jika sekarang sepak bola lebih sering menjadi panggung politik praktis menuju kekuasaan Kalau itu sepak bola menjadi panggung politik kebangsaan penyebar semangat persatuan, perjuangan, dan nilai-nilai kemanusiaan Ateb menjadi figur terkini dari lapangan sepak bola yang menjajal karir di dunia politik Sebelumnya sudah banyak mantan pesepa bola lokal dan internasional yang juga mencari peruntungan diperpolitikan Mantap mengikuti pilkada 2020 sebagai calon wakil bupati Kabupaten Bandung Ateb akan mendampingi Yena Rohania Iskandar yang didapur sebagai calon bupati Langkah ikut konten stasi pilkada serentak ini diharapkan Ateb bisa jadi inspirasi buat pesepa bola lainnya Oleh karena itu Ateb meminta pemain bola untuk melek politik Terutama setelah masa usia emas sebagai pesepa bola sudah lewat Ingin sepak bola di kabupaten ini gitu Terus tentu entrepreneurship, kepemulaan, itu akan saya bangkitkan Apalagi selama 10 tahun, kabupaten ini keluar dari lima besar di poldaannya saja Sementara persikap ini mempunyai stadion yang levelnya internasional Nah ini kenapa sih? Ada apa sih? Ada permasalahan apa? Nah itu salah satu yang saya ingin meningkatkan Menurut saya pribadi, keikutsertaan anggota DPR dan DPRD dalam sepak bola Indonesia ini tidak diperlukan Karena sejatinya itu sudah ada yang mengurusnya Jadi untuk anggota DPR dan DPRD urus saja tugas dan umum menang kalian yang sudah diberikan oleh Presiden Biarkan sepak bola Indonesia itu dipimpin atau dikelola oleh orang yang diranahnya Jadi antara sepak bola dan politik itu tolong jangan dijadikan satu Dan hargailah para pecinta sepak bola Indonesia yang ingin sepak bola Indonesia itu lebih berkembang dan maju ke depannya Bagaimana pendapat Anda tentang olahraga di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari politik? Olahraga di Indonesia yang tidak bisa dilepaskan dari politik itu bukan hal yang baru Karena dari dulu itu olahraga dan politik itu sudah ada Menurut saya politik dan olahraga itu adalah dua hal yang sangat berbeda Namun di Indonesia sendiri politik dan olahraga itu tidak bisa dipisahkan Kenapa saya menyebutkannya seperti itu? Karena Indonesia adalah negara hukum Dimana setiap hal diatur di dalam sebuah peraturan Dalam kemajuan terhadap olahraga di Indonesia sendiri Pengaruh politik itu memang sangatlah besar Bahkan ada yang menyebutkannya Sekarang ini olahraga itu sudah tidak bermakna lagi Karena semuanya sudah berbaur oleh politik Ada juga yang menyebutkan faktor politik ini sangat mempengaruhi isi dan cara menjalankan sebuah organisasi kegiatan olahraga tersebut Namun di sisi lain karena banyaknya politikus-politikus Indonesia yang masuk dan menjalankan jabatan di Kemenpora dan lain sebagainya Menjadi hal yang ditakutkan Karena mereka bukan beratar belakang orang yang tumbuh dari pendidikan olahraga Kita menyebutkan dan melihat saja seperti kasus-kasus yang sudah ada Seperti yang terjadi pada tahun 2019 KPK yang menetapkan Menteri Pemuda dan Olahraga yaitu Bapak Imam Nahrowi Yang menjadi tersangka kasus dana hibah KONI sebesar 2,65 miliar Tidak kecil itu Tapi Bapak Imam Nahrowi sudah korupsi Hal ini tidak pantas untuk disebutkan Karena olahraga adalah kegiatan yang sangat digemari oleh masyarakat Indonesia Dan setiap pertandingan olahraga di Indonesia ini Seperti Olimpiade, Asia Games dan lain sebagainya Apalagi sebab pola yang sangat digemari oleh masyarakat di Indonesia sendiri Itu dana yang diberikan malah dikorupsi oleh politikus-politikus atau pejabat pemerintah yang duduk di pemerintahan Bukan malah mengimplementasikan atau memberikan fasilitas-fasilitas yang memadai untuk menunjang karir atlet olahraga Sangat disayangkan Dan ini dapat diartikan bahwa olahraga tidak boleh untuk dijadikan tempat ajang berpolitik yang bukan untuk keuntungan olahraga tersebut Menurut pendapat saya Selagi politisi tersebut memiliki kompetensi dalam bidang olahraga atau memiliki program bekerja Untuk memajukan olahraga nasional maka sah-sah saja Untuk membawa olahraga dalam politiknya Asalkan kekodulan terhadap olahraga tidak hanya pada masa kampanye saja Dalam rangka mencari suara saja Apakah hubungan antara sepak bulan dan politik menurut Anda? Hubungan antara sepak bulan dan politik adalah unik Sepak bulan dan politik nyatanya berbagi banyak kesamaan Sepak bulan dan politik memiliki citaan penonton Sepak bulan dan politik menghasilkan pribarisme yang istri Sepak bulan dan politik sama-sama memunculkan harapan berbagi Bersenang-senang dalam kemanangan, persaingan dan kekalaan, perhatikan dan perselisian Di sepak bulan dan politik ada teladan dan tokoh inspiratif dan hebat yang dikandungi secara internasional Ada pahlawan rokan yang sangat dicintai Dan media menunggu cerita sepak bulan dan politik atas loyalitas dan persaingan sendiri Dari para pendukung mereka Dan di saat-saat terbentuk, politik dan sepak bulan memiliki kemampuan untuk mempersatukan bangsa Menciptakan harapan pada saat strategi dan mendatangkan gembira pada saat dengan kemenangan Tidak! Selamat menikmati! Terima kasih.